Pemerintah kita beralih ke informasi lain, Makdir Ismail, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi BTS Irwan Hermawan, akhirnya menepati janjinya membawa uang senilai 27 miliar rupiah yang dikembalikan kepadanya. Dengan membawa gepokan uang kecahan 100 dolar, Makdir Ismail tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 10 pagi, uang tunai yang dibawa sebanyak 1,8 juta dolar atau senilai 27 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan kepada penyidik Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus. Selain untuk menyerahkan uang, Makdir dimintai keterangan soal pihak yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah terkait penanganan kasus BTS pada 4 Juli lalu. Saya tidak bisa mengatakan itu sumber uang ini dari mana. Tetapi sekali lagi, uang ini adalah untuk kepentingan Irwan Hermawan. Karena Irwan ini kan dia didakwa menerima sejumlah uang, yaitu menerima 119 miliar rupiah. Nah, sementara yang sudah kami serahkan baru 8, ditambah 27 ini. Ya, 27 lebih ini. Sehingga ini kami harapkan, ini akan mengurangi bebannya Irwan. Jadi kalau ada kawan-kawan pun yang menyerahkan uang, misalnya yang mau nyumbang Irwan, kami akan terima, kami akan serahkan kepada kejaksaan. Kira itu sudah masuk kepada materi perkara. Saya mohon maaf, nanti kita bisa lihat saja, kita bisa dengar keterangan dari Irwan di persidangan. Saya tidak ingin melangkahi hak.